Halo my friend, Assalamualaikum apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki, channel serba ada termasuk info TKI paling update. Ya, my friend udah tau belum kalau kerajaan Malaysia khususnya Jabatan Imigrasi Malaysia mengeluarkan surat atau berita pemberitahuan terbaru mengenai warga negara asing yang tinggal overstay di Malaysia. Kayak gini rincian beritanya. Ini suratnya berasal dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Saya akan bacakan ya. Yang berbahagia Datuk Tuan-Puan, kebenaran meninggalkan negara tanpa tindakan penguatkuasaan ke atas warga negara asing yang melakukan kesalahan tinggal lebih masa. Saya dengan hormatnya merujuk pada perkara di atas. Sebagaimana yang berbahagia Datuk Tuan-Puan sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan bahwa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP dilanjutkan sehingga 31 Maret 2021. Sehubungan dengan itu, semua pelawat asing yang telah tinggal lebih masa dari tempo 1 Januari 2020 hingga Maret 31 2021 adalah dibenarkan membuat persiapan meninggalkan negara selewat-lewatnya pada atau sebelum 21 April 2021 tanpa dikenakan sembarang penguatkuasaan. Walaupun bagaimanapun, tindakan penguatkuasaan masih boleh diambil ke atas mana-mana pelawat asing yang melakukan kesalahan immigration yang lain. Kita akan bahas isi dari surat ini ya. Poin ketiga, mohon kerjasama pihak yang berbahagia Datuk Tuan-Puan untuk memaklumkan kepada semua pegawai di pintu keluar atau pintu masuk negeri masing-masing untuk melaksanakan arahan ini berkuasa serta merta. Sekian, terima kasih. Nah, kita akan bahas mengenai isi surat ini. Jangan kemana-mana, jangan di-skip, jangan lupa di-like, comment, share, dan juga subscribe channel Cerita Riki. Oke, poin nomor pertama. Jadi, PKPP ini diperpanjang, my friend. Diperpanjang sampai tanggal 31 Maret 2021. Hal ini berakibat atau menyebabkan kesulitan bagi warga negara Malaysia sendiri ataupun warga negara asing untuk mengurus proses pemulangan. Oleh karena itu, kerajaan Malaysia memaklumi sehingga kerajaan Malaysia akan memaafkan, memberi keringanan kepada warga negara asing yang visa turisnya, ini turis ya, atau visa kerjanya sudah habis dari tanggal 1 Januari 2020. Jadi, kalau misalnya my friend bekerja, terus visanya mati di Januari 2020 dan enggak diperpanjang lagi tuh kerjanya, jadi visanya mati, itu dimaafkan. Sampai, dan juga buat kalian orang Indonesia yang tinggal, yang masuk ke Malaysia dengan visa pelancong dan visa pelancongnya mati pada tanggal dimulai 1 Januari 2020 tahun kemarin, dimaafkan tidak perlu membayar kompaun kalau mau pulang ke Indonesia sampai masa PKP ini selesai, yaitu tanggal 31 Maret 2021. Jadi, kamu enggak perlu bayar kompaun, enggak perlu ikut rekalibrasi pulang, kalau kamu adalah warga negara asing yang pisanya, permitnya, atau masa berlaku visa turisnya habis di tahun 2020 dan akan diberi kelonggaran untuk tinggal di Malaysia selambat-lambatnya sampai tanggal 21 April 2021. Ini adalah berita yang sangat meringankan mengembirakan buat kita semua warga negara Indonesia ya. Terutama bagi Anda yang bekerja kemudian ada permit terus permitnya mati di tahun 2020 dan tidak diperpanjang oleh majikannya kamu dimaafkan. Misalkan Ricky permit saya mati Januari 2020 apakah saya harus bayar kompaun, apakah saya harus ikut rekalibrasi pulang. Tidak perlu. kamu cukup menjediakan tiket pesawat terbang tes covid 3 hari sebelum terbang terus pergi ke airport dan pulang. Oke? Bagi kamu yang memiliki permit minta majikannya untuk buat check out memo terlebih dahulu. Check out memo dulu terus check out memonya sudah habis masanya di tahun 2020. tidak jadi masalah kamu beli tiket buat tes covid 3 hari sebelum terbang terus pergi ke airport pulang. Tidak perlu bayar kompaun. Misalkan saya kan sudah matinya dari Januari tahun 2020 1 tahun lebih. Tidak masalah kamu akan dimaafkan. Termasuk kamu juga kalau saya kan turis datang pakai pisah pelancong tidak ada permit mati pisah pelancongnya di Januari 2020. misalkan kamu datang ke Malaysia Desember 2019 tanggal 15 berarti permit atau visa turis kamu pelancong kamu habis di tanggal 15 Januari 2020. Overstay dong kalau kamu masih di sini. Nah itu dimaafkan kamu sekarang boleh siap-siap untuk mempersiapkan proses kepulangan kamu selamat-lamatnya sampai tanggal 21 April 2021. Tidak perlu bayar denda, tidak perlu bayar kompon, tidak perlu ikut rekalibrasi pulang, cukup punya paspor dan juga ada cop masuk yang menandakan kamu sudah habis masa tempo di tahun 2020. Paham ya? Atau juga ada check-out memo kalau kamu bekerja dan check-out memonya habis di tahun 2020 kamu bisa pulang hanya dengan tiket surat tes covid negatif 3 hari sebelum pulang dan terus aja pulang begitu ya? Aman jadi gak perlu bayar bunda so ini adalah kesempatan emas buat my friend warga nega Indonesia yang visanya habis di 2020 atau masa berlaku visa pelancongnya habis di 2020 mau pulang ke Indonesia tanpa bayar compound manfaatnya kesempatan anda karena kesempatan ini hanya berlaku sampai tanggal 21 April 2021 kalau masih bingung kamu boleh tanya di kolom komentar di bawah kalau mau tanya langsung ke saya juga bisa follow instagram saya kan Ricky official ya sampai ketemu lagi di informasi yang lainnya saya Ricky untuk cerita Ricky pamit jangan lupa subscribe channel ini keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh